Terima kasih Satu fitnah Ataupun tuduhan yang melampau Dikenakan atau ditujukan kepada Mantan Menteri Keuangan Iaitu Lim Guang Eng Dan akhirnya apabila Lim Guang Eng memberi waktu Untuk Muhyiddin Abakau ini diberi waktu 3 hari Untuk menarik balik kenyataannya Dan juga memohon maaf Muhyiddin tidak melakukan apa-apa Mungkin kerana beliau yakin Dengan Fitnah, dengan tuduhan yang dilakukannya itu Namun sahabat semua hari ini Genap hari yang ketiga Akhirnya Peguam kepada Lim Guang Eng Telah pun membuat Membuat tindakan Untuk menghantar Menghantar protokol Tindakan saman kepada Abakau ini Jadi sahabat-sahabat semua Sebelum saya teruskan Jangan lupa untuk support orang depan channel Dengan cara tekan butang subscribe Like dan share Mari kita ikuti berita gempak Berita panas hari ini Ini dia protokol tindakan saman Telah dihantar oleh tim peguam Lim Guang Eng kepada ketua geng sapu bersih Itu dia sahabat-sahabat semua Memang agak mengejutkan kita Tetapi inilah Realitinya Apabila beliau didakwa Beliau cuba untuk mengkambing hitamkan Untuk membuat tuduhan Untuk cubaan Mengalihkan Mata rakyat kepada Pendakwaan-pendakwaan Yang Dilakukan oleh peguam negara Bukan satu Tapi tujuh Semua sahabat-sahabat semua Melibatkan rasuah Melibatkan penggubahan uang haram Dan juga Pembiayaan uang haram Jadi Ini memang satu tindakan Yang sangat mengejutkan kita Apatah lagi Katanya Ketua geng sapu bersih ini Mengatakan Mereka adalah pati yang bersih Tidak terlibat dalam rasuah Dan sebagainya Itu kenyataan mereka Jadi sahabat semua Saya ingin membacakan Kenyataan berita terkini Yang baru saja keluar Sekitar jam 1 tadi Ya Menyatakan tentang tindakan Daripada Lim Guang Eng Yang sudah pun menghantar Surat saman Kepada Mahiadin Wow Itu dia sahabat-sahabat semua Panas ya Apalah Yang akan berlaku Ya Sudahlah didakwa Disaman kerana Menfitnah Membuat tuduhan Dan sebagainya Memang Itulah kepakaran mereka Lim Guang Eng ya Juga MP Kepada Bagan ya Telah menghantar Protokol tindakan Saman kepada Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang Merangkap Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Saman yang dihantar Melalui peguamnya Gut Ngek Siong Mendakwa bahwa Mahiadin Yang juga Aliparlimen Pago Telah menfitnah Beliau Dengan mendakwa Bahwa Lim Telah membatalkan Pengocualian cukai Kata sayasan Al-Bukhari Dakwaan Muhyiddin Telah disiarkan Di dalam Laman Facebook Beliau Pada 10 Mac Beberapa hari Atau 5 hari Yang lalu Lim turut Mendakwa Mahiadin Menfitnah Dalam satu Kenyataan media Pada 11 Mac Yang turut disiarkan Di dalam Laman Facebook Kenyataan tersebut Telah dilaporkan Oleh media masa Wow itu dia Bukan sekali Sahabat semua Tapi dia membuat Kenyataan ini Daripada 10 hari bulan Mas Dan pada hari berikutnya 11 Mac turut juga Membuat kenyataan Berusur Ataupun berbaur Fitnah ini Terhadap Ling Wang Eng Seterusnya pada 12 Mac Mahiadin menyatakan Bahwa tidak akan Menarik balik kenyataan Yang berusur Tuduhan terhadap Ling Ketika membuat Ucapan penggulungan Semasa Perimpunan Agung Bersatu Di Menara PGRM Menurut Menurut Guak Kenyataan Mahiadin Memberi gambaran Bahwa Lim Menyalahgunakan kuasa Ketika menjawat jawatan Sebagai Menteri Keuangan Selain itu Mahiadin menggambarkan Lim sebagai Seorang yang bersikap Perkauman Anti Melayu Dan juga Anti Islam Wow itulah dia Ya ketika Mereka bersama-sama Di dalam Pakatan Harapan Ya Semua perkataan-perkataan ini Tidak keluar Malah mengatakan David Terbaik Ya dan sebagainya Tetapi apabila Ya Bertukar kepada Apa Pati Bersama dengan Pas Dan mereka Berada dalam Perikatan Nasional Ya perbagai Tuduhan dilakukan Kononnya bersikap Perkauman Anti Melayu Dan juga Anti Islam Muhyiddin juga Dikatakan Mendudu Lim Sebagai Menyalahgunakan kuasa Dengan mengarahkan Lembaga hasil Dalam negeri Ya untuk Mengenakan cukai Keatas Pertubuhan yang Tidak dicukai Guak menurut Menyatakan bahwa Kenyataan Muhyiddin menggunakan Lim sebagai Menteri Yang menyelenggalkan Kuasa Berniak jahat Dan juga Melakukan jenayah Sewaktu menjadi Menteri Ya menurutnya Tuduhan terhadap Nabi Guaknya itu Memang berniat jahat Dan juga Lim menurut si Peguangnya juga Menyatakan Mahyiddin tidak Mempunyai sebab Untuk Menfitnenya Sedangkan Mahyiddin sendiri Berdapat dengan Kes rasuah Dan juga Pengubahan Wang haram Lim menambah Kes yang dihadapi Olimhiddin juga Tidak berkaitan Dengan tuduhannya Sekiranya Mahyiddin tidak Membalas surat Dan gua Maka Riz Saman Akan difailkan Terhadap Muhyiddin Wow itu dia Sahabat semua Ya Dengan kenyataan Yang dilemparkan Dilakukan oleh Muhyiddin Demi untuk Mengalihkan Perhatian Kepada Pendakuan beliau Sedangkan Pendakuan-pendakuan itu Tidak berkaitan Sekali dengan Tuduhan Atau fitnah Yang dilemparkan itu Jadi Ini memang Satu tindakan Yang Saya pasti Atau pada pendangan saya Adalah cubaan Untuk Untuk mengalihkan Perhatian Rakyat Daripada Kes-kes Pendakuan Yang Dihadapinya Bukan Dua Bukan Satu Bukan Tiga Bukan Empat Bukan Lima Tetapi Tujuh Sahabat-sahabat Semua Tujuh Pertuduhan Melibatkan Salah guna Kewasa Rasuah Pengubahan Uang haram Dan juga Pembiayaan Pembiayaan Uang haram Seperti itu Jadi mereka Dikatakan Menerima Ratusan juta Dan yang Lebih mengejutkan Sahabat semua Seperti yang Saya katakan Sebelum ini Kes ini Melibatkan juga Kepada pemimpin-pemimpin Lain di dalam Bersatu Anak menantu Menantu Untuk Tender Didapatkan Tender Dibagi Tender secara Terus Supaya Imbalannya Mereka mendapat Ajak Danah Mereka mendapat Danah Daripada Mereka-mereka Yang diberikan Kontrak itu Jadi katanya Dimana silapnya Nah ini Orang-orang yang Suka spin Kepada fakta Orang yang suka Memusingkan Kebenaran Mereka Anggap Semua yang mereka Lakukan itu Benar Tetapi Realitinya Perkara itu Sudah melanggar Melanggar Etika-etika Perundangan Di dalam Negara kita Jadi Sampai Disini Sahabat-sahabat Semua Apa yang Saya Kongsikan Saya Acapkan Ribuan Terima kasih Karena Sentiasa Memberikan Sokongan Padu Buat Orang Nopet Channel Dan Dengan itu Izinkan saya Untuk Mengundurkan Diri Dan juga Seperti biasa Peribahasa Mengatakan Takapun Kangkap Dua ton Keinginan Dalam Bahasa Melanya Tepuk Dadah Tanya Selera Sekian Saya Daripada Orang Nopet Channel Sekian Kita Berjumpa Lagi Dalam Info Dan Update Yang Seterusnya Sekian Bye Bye Sampai 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 Sampai